Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu kembali dengan saya Ustadz Burhan Taufik Hidayat dari SMP Muhammadiyah BK Akan memberikan penjelasan tentang pelajaran matematika Pada hari ini kita akan membahas himpunan yang melanjutkan materi kemarin untuk kelas 7 Untuk materi pembelajaran kemarin kalian sudah tahu Mengenal himpunan Sekarang kita akan mempelajari himpunan kosong dan himpunan berhingga dan tak hingga Next Nah ini adalah yang akan kita belajari yaitu himpunan berhingga, himpunan kosong dan himpunan tak hingga Pada kesempatan lalu kalian kan sudah mempelajari apa sih himpunan itu Untuk himpunan adalah suatu anggotanya bisa didefinisikan dengan rinci Istilahnya gitu, anggota-anggotanya harus bisa terdefinisi dengan rinci Dan dari kumpulan-kumpulan itu bisa disebut dengan himpunan Nah sekarang kalian akan mempelajari himpunan berhingga Jadi disini ustadz akan memberikan ilustrasi kehidupan sehari-hari Misalnya jika kamu bertanya kepada seseorang Berapakah banyak kerbau yang ada di sawah Pasti kalian akan menjawab Misal disitu ada kerbau Misal ada satu Pasti kalian menjawab satu Atau dua, tiga, empat dan seterusnya Pada himpunan Jika banyak anggotanya dapat dihitung Maka kumpulan itu disebut himpunan berhingga Jadi himpunannya bisa dihitung Ada anggotanya Maka disitu disebut dengan himpunan berhingga Next Nah yang kedua ini adalah himpunan kosong Himpunan kosong itu apa tuh? Himpunan kosong Coba kalian lihat ilustrasinya sebagai berikut ini Contoh Kalian mendapatkan sebuah acara di rumah Dan jika pada acara tersebut Kalian ditanya Apakah sudah ada tamu yang hadir? Pasti kalian juga akan menjawab Jika sudah ada yang hadir Pasti disitu ada anggotanya Berarti masuk ke dalam Apa itu nomor satu tadi Yaitu himpunan berhingga Jika jawabannya tidak ada yang datang Atau belum ada yang datang Berarti bisa disebut tidak ada anggotanya Jadi disitulah maksud dari himpunan kosong Jadi jika tidak mempunyai anggota Maka himpunan itu disebut dengan himpunan kosong Next Yang ketiga Ini yang terakhir ya Himpunan tak hingga Jadi untuk pertemuan kali ini Ustadz hanya akan membahas tiga sub materi Setelah kemarin Jadi Ustadz ilustrasikan kembali Untuk himpunan tak hingga Misal contohnya seperti ini Jika kamu ditanya tentang berapakah jumlah bintang yang ada di Bima Sakti Nah Berapa ya bintang di Bima Sakti Pasti ada banyak ya Ya Maka untuk menjawabnya Pasti kalian akan menjawab Tentu sangat banyak Dan tidak mungkin membuktikannya Satu demi satu Nah contoh ini Kalian Termasuk dalam membuktikan Himpunan tak hingga Jadi Untuk menghitungnya kalian terlalu banyak Nah itu adalah himpunan tak hingga Jadi Jika anggotanya banyak dan tak terhitung Maka anggota disebut Anggota himpunan itu disebut himpunan tak hingga Next Nah Jika himpunan berhingga Maka banyak anggotanya berhingga Ya Jika himpunannya tak hingga Maka banyak anggotanya juga Tak hingga Maka disini Ada himpunan kosong dilambangkan dengan Tuh Himpunan kosong ya Ada dua lambangnya Yang pertama Nol dikasih garis Nol dikasih garis Atau Kurung-kurawal Yang di dalamnya itu Tidak ada anggotanya Nah itu adalah Himpunan kosong Jadi tidak ada Anggotanya Lambang untuk menulis banyaknya Anggota himpunan adalah N N adalah Jika A adalah himpunan yang dimaksud Maka N A adalah banyak anggota dari himpunan A Jadi banyaknya A Itu disebut dengan N dalam kurung A Jadi Banyaknya anggota dari himpunan A Next Kesimpulan Nah ini ya Kesimpulannya Untuk A berupa himpunan kosong Yakni A Ya Himpunan kosong lambangnya itu Maka banyaknya anggota A Ditulis dengan lambang N A sama dengan Himpunan N kosong Ya itu ya Sama dengan 0 Karena tidak ada anggotanya Ya Untuk A Berupa himpunan tak hingga Maka N A nya Itu adalah lambang tak hingga ya Seperti angka 8 Tapi posisinya Miring Sehingga Untuk setiap himpunan A Banyaknya anggota A adalah N A lebih dari Sama dengan 0 Kurang dari Sama dengan tak hingga Next Nih Contoh soal Ya Yang pertama Manakah yang merupakan himpunan kosong Ingat Himpunan kosong tadi adalah Himpunan yang tidak ada anggotanya Coba kita cek nomor 1 Himpunan hewan Pemakan daging Hewan pemakan daging Ada anggotanya tidak Ada ya Jadi hewan pemakan daging itu Istilahnya Seperti hewan buah Seperti singa Seperti itu Terus Berarti itu bukan termasuk Dari Himpunan kosong Terus yang nomor 2 Himpunan bilangan ganjil Oh maaf Untuk nomor 1 itu tadi berarti contoh Dari himpunan kosong Himpunan ganjil Yang habis dibagi 2 Ya ini adalah himpunan kosong Kenapa? Karena tidak ada anggotanya Bilangan ganjil kalau dibagi 2 ada Ataukah Salah? Nah Bilangan ganjil itu Tidak ada yang bisa dibagi 2 Terus yang kedua Mas Himpunan berikut Manakah himpunan berikut Yang merupakan himpunan berhingga Ya Himpunan berhingga tadi Ada anggotanya Tapi Masih bisa dihitung Seperti itu Yang pertama Himpunan bintang Bintang di langit Nah Bintang-bintang di langit Tadi apa? Tadi Seperti himpunan tak hingga ya Karena Disitu Bintang di langit itu Banyak sekali Dan tidak mungkin kalian menghitung satu persatu Nah ini untuk nomor 2 Himpunan bilangan ganjil Antara 5 sampai 25 Kalian bisa lihat Karena disini antara Berarti ganjil antara 5 sampai 25 Pasti disitu angkanya ada 7 9 11 13 Dan seterusnya Sampai angka 23 Pokoknya yang ganjil Terus yang terakhir Manakah di antara himpunan berikut Yang merupakan himpunan Himpunan tak berhingga Ya Gampang sekali ini Himpunan tak berhingga itu Pasti yang Tidak bisa dihitung Ini lihat nomor 1 Himpunan pasir Yang ada di pantai Nah Pasir yang ada di pantai Kalau kalian hitung satu persatu Kalau bisa ya Jadi Himpunan pasir di pantai Tidak mungkin kalian bisa Menghitung pasir itu Maka Jumlahnya tak hingga Ya Terus yang kedua Himpunan hewan buas Nah Himpunan hewan buas ini Masih bisa dihitung Karena Untuk hewan buas ini Misal ada Buaya Singa Terus Apa Bada Itu ya Next Nah Ini yang akan kita pelajari besok Yaitu ada 3 subab lagi Setelah kita mempelajari Himpunan berhingga Himpunan kosong Dan himpunan tak berhingga Maka kita besok akan mempelajari 3 subab Yaitu Himpunan bagian Himpunan semesta Dan himpunan kuasa Jadi Kalian belajar terlebih dahulu Apa sih itu Himpunan bagian Himpunan semesta Dan himpunan kuasa Jika sudah belajar Maka kalian akan lebih Mudah untuk menerima Apa yang akan Ustaz sampaikan Next Jadi terima kasih Sekian Semoga pembelajaran Pada hari ini Bisa Bermanfaat Sedikit demi sedikit Maka akan menjadi Lebih bermakna Karena apa Belajar Itu tidak harus Langsung Banyak ya Jadi kalian Dicicil terlebih dahulu Sedikit demi sedikit Yang penting Kalian Faham Oke terima kasih Sekian Ustaz Yang bisa saya Sampaikan Jangan lupa Terus belajar Di rumah Walaupun ini Pandemi Kalian tetap Harus belajar Tetap Ditingkatkan Dan jangan lupa Jaga imunitas Kalian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa